Program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto kiranya dibangun di daerah padat penduduk kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Kawasan ini didominasi masyarakat miskin dan tak mampu dengan kondisi rumah tidak layak huni. Hal ini dikatakan anggota DPR RI, Musa Rajek Syah dalam rapat kerja, RAKER, Komisi VDPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Maruwarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen, Senin 4 November 2024. Musa Rajek Syah mengungkapkan perlunya pembangunan rumah susun sederhana sewa, Rusunawa, di kawasan Pelabuhan Belawan. Katanya, kehidupan masyarakat di kawasan Pelabuhan Belawan diakininya juga terjadi di kota besar lainnya. Hal ini tentunya perlu pemikiran pemerintah mulai tingkat daerah untuk penyediaan lahan dan kementerian pada bidang pembangunan Rusunawa tersebut. Ia pun mendorong agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan Kementerian Sosial Mendata Warga yang layak menempati Rusunawa tersebut. Hal lain juga, Rusunawa juga tak hanya dibangun untuk fasilitas pemerintahan dan juga sekolah. Dari Astacita Pak Prabowo, banyak target tujuan beliau yang untuk bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat kita dan juga sumber daya alam manusia yang ingin ditingkarkan. Dengan program pemenuhan sandang, pangan dan papan dan ini kaitan dengan perumahan pemukiman dari Kementeriannya Pak Menteri. Target 3 juta rumah yang Pak Menteri canangkan itu saya setuju dan mendukung. Karena apapun itu kita harus punya cita-cita besar, target yang besar, pastinya harus diikutin dengan kemampuan di dalam Kementerian sendiri. Ini juga masukan dari kami Pak, supaya nanti Rusun itu tidak hanya untuk fasilitas-fasilitas pemerintahan atau sekolah-sekolah, tapi juga untuk masyarakat-masyarakat miskin. Terutama di Sumatera Utara, di daerah Belawan, di daerah Pelabuhan, banyak rumah-rumah masyarakat yang sangat-sangat tidak layak uni. Bahkan pasang surut itu terjadi dan rumah mereka kalau lagi pasang tergenang air, lagi surut, hamparan sampah semua di bawahnya. Sementara rumah-rumah di sana mereka tidak punya lahan, akhirnya memakai lahan-lahan Pelindo yang tidak layak uni. Hal-hal seperti inilah Pak kami inginkan nanti dari Kementerian Perumahan Pemukiman. Dari target 3 juta rumah itu, penjabaran 3 juta rumah itu, dan seperti apa, dan rusun yang tadi saya sampaikan, harus pikirkan juga masyarakat-masyarakat kita yang tidak layak uni ataupun yang miskin bisa mendapatkan juga rusun itu. Nanti bekerja sama dengan pemerintahan, kota, kabupaten, dan provinsi untuk tapak tanah yang mereka sediakan. Saya senang Pak Menteri Perumahan ini, Pak Pengarah, karena dari Sumatera Utara, Sumatera Utara pun perlu banyak perhatian. Jadi di sini juga saya melihat rumah susun kebanyakan ini yang dibangun adalah di tempat-tempat untuk pemerintahan dan juga sekolah, segala sesuatu. Perlu juga nanti ke depan dari Kementerian Perumahan melihat juga di daerah perkotaan kita di seluruh Indonesia, saya yakin hampir sama, banyak rumah-rumah masyarakat kita yang dibantaran-bantaran sungai di perkotaan. Ini juga perlu pemikiran bagaimana nanti pemerintah provinsi atau kabupaten kotanya bersinerja dengan kementerian untuk pengadaan lahan yang mungkin pemerintahan kabupaten kota provinsi untuk membangun rusun awalnya dari kementerian untuk memindahkan. Karena kemarin pada saat dengan Kementerian PU kami berbicara juga masalah banjir sungai karena penyempitan badan sungai ini juga bersinergi juga dengan Kementerian PU. Saya yakin nanti akan lebih baik dan masyarakat itu di kota masih ada juga yang tinggal di kolong jembatan malahan karena dia miskinnya, tidak punya rumah. Mudah-mudahan nanti ke depan karena sudah pemisahan menjadi perumahan pemukiman sendiri, saya yakin akan lebih bisa fokus untuk pembangunan perumahan pemukiman yang lebih layak untuk masyarakat rakyat kita untuk target astajita dari Bapak Prabowo ini bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh